Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, sedang dihebohkan dengan pernikahan seorang pria parubaya dan gadis remaja. Si mempelai pria bernama Safar itu berumur 55 tahun. Sementara istrinya bernama Sahmin masih belia lantaran berusia 16 tahun. Selisih umur keduanya yakni 39 tahun. Pernikahan Safar dengan Sahmin kemudian mendapatkan respons beragam dari berbagai pihak dan viral di media sosial. Bahkan, wakil gubernur NTB ikut buka suara terkait pernikahan dini ini. Lantas siapa sosok Safar? Berikut informasi lengkapnya dihimpun dari tribunlombok.com, Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Safar merupakan warga desa Pelambik, Kecamatan Praia Barat Dayak, Kabupaten Lombok Tengah. Safar sempat merantau di negeri jiran Malaysia sebelum menikah dengan Sahmin. Ia juga pernah menikah, namun mahligi rumah tangga kandas di tengah jalan. Istri Safar saat itu tidak tahan karena ditinggal jauh merantau. Perkiraan dia, mantan istri, saya merantaukan itu karena main wanita padahal semata-mata itu adalah untuk mencari uang, jelas Safar. Safar juga mengaku sudah menikah sebanyak 8 kali dan ujungnya selalu berakhir cerai. Sementara, pernikahan dengan Sahmin adalah pernikahan yang ke-9 kali.